Kemarin kantor saya kedatangan tamu beberapa teman-teman ojek online. Di situ ada Gojek, ada juga dari Grab. Nah kehadiran mereka minta di advokasi terkait beberapa waktu yang lalu ada ratusan ojek online ini meminta jenazah temannya yang kebetulan meninggal di rumah sakit Dr. Sutomo atau rumah sakit Karamenjangan Surabaya dikarenakan ini cerita awalnya itu temannya perempuan Gojek ini kena jamret dan dia terjatuh dari sepeda motor karena gagal otak dia dibawa ke rumah sakit, ke mitra keluarga terus dirujuk di Dr. Sutomo. Nah beberapa hari kemudian pasien ini meninggal. Nah pihak rumah sakit meminta supaya jenazah dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Biar keluarga tidak setuju, teman-temannya juga tidak setuju. Mereka meyakini jika almarhumah ini meninggal bukan karena COVID tapi karena akibat jatuh dari sepeda motor. Nah pertanyaannya adalah apakah rapid testnya itu reaktif? Menurut teman-teman hasil rapid test non-reaktif. Bagi saya kalau hasil rapid test itu non-reaktif mestinya memang pemakaman dikembalikan kepada keluarga tidak harus pemakaman menggunakan protokol kesehatan. Akhir cerita karena gontok-gontokan, debat, argumentasi akhirnya pihak rumah sakit melepas jenazah ini dikembalikan kepada keluarga malam itu juga dibawa pulang di makamkan. Nah saya sampaikan kepada teman-teman tidak perlu khawatir sepanjang pada saat mengambil jenazah tidak melakukan kekerasan, sepanjang saat pengambilan jenazah tidak membawa senjata tajam, tidak ngancam, tidak melakukan kekerasan. Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai ada kekerasan, bawa senjata tajam maka ini adalah ada akuran pidana tersendiri teman-teman bisa diusut oleh pihak kepolisian. Nah saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang terpenting dalam kasus ini silahkan teman-teman itu bekerja mencari nafkah tanpa ada kekhawatiran. Tetapi kasus adanya informasi dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa beberapa hari pasca pemakaman hasil tes swabnya itu menunjukkan jika alam rumah itu positif COVID-19. Ini yang menurut saya harus dipertajam dilakukan investigasi baik itu keluarga maupun teman-teman ojek online. Silahkan menanyakan kepada pihak rumah sakit. Kenapa? Karena apabila jenazah ini, pasien ini positif COVID-19 tentu patut dicurigai keluarga bisa tertular. patut dicurigai teman-temannya yang menolong, teman-temannya yang membawa jenazah patut dicurigai bisa tertular. Maka harus dilakukan rapid test teman-teman keluarga yang sebelumnya melakukan perawatan terhadap pasien itu. Saya tanya kepada teman-teman, apakah sudah dilakukan rapid test? Apakah ada pihak rumah sakit yang mendatangi pihak keluarga katanya masih belum? Nah, ini menjadi aneh. Maka lebih baik teman-teman dan keluarga silahkan mendatangi kepada pihak rumah sakit untuk memastikan betul tidak hasil tes swabnya itu positif. Jika positif, maka orang-orang sekitar yang pernah kontak langsung harus dilakukan rapid test. Tujuannya sederhana untuk memutus mata rantai supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 kemana-mana, ke teman ataupun kepada keluarga almarhumah. Saya masih berharap supaya betul-betul informasi tentang hasil tes swab itu tidak positif. tetapi negatif. Cuman karena saya sebagai lawyer, bukan dokter, bukan keluarga, monggo yang berkepentingan. Saya hanya akan mendampingi secara hukum ketika ada persoalan-persoalan pengusutan terhadap kasus ini. Kalau ada keluarga dirugikan, kalau ada teman-teman gojek atau teman grep yang dirugikan, saya siap mendampingi supaya teman-teman hak hukumnya diakui, hak hukumnya tidak tercitrai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.